Intro Baik Masya Allah, Terima kasih masih di Damai Indonesia Aku dan kita masih dalam sesi tanya jawab ada dua jamaah putri ukhtain, ada dua ukhti ini yang akan mengajukan pertanyaan satu nampaknya ustri dari Ustadz Riza tapi saya cross nih biar gak nepotism nih jawabannya saya persilahkan terlebih dahulu ukhti Rena yang insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Riza silahkan boleh berdiri ukti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mohon izin bertanya Ustadz perkenalkan nama saya Rena Indira Sabrina guru dari TK Al-Muslim Masya Allah, guru ini Ustadzah silahkan pertanyaannya apa yang harus dilakukan untuk menjadi seorang guru yang kreatif dan inovatif sehingga dapat menjadi teladan bagi murid-muridnya dan guru yang bagaimana dalam agama Islam yang memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dua pertanyaan yang sangat luar biasa sekali silahkan Ustadz Riza Muhammad jadi Nabi berkata antum a'lamu bi'amri dunyaku kamu lebih tahu tentang urusan dunia hadis ini menandakan seorang guru harus kreatif karena ibu metode pendidikan cara mendidik anak zaman dulu dengan sekarang yang beda banget ya enggak di jaman saya generasi milenial jaman sekarang generasi gen Z semua serba digital bahkan anak saya yang satu tahun setengah aja sudah bisa buka Youtube sendiri guys oh my god berarti apa seorang guru lebih dituntut untuk melakukan inovatif karena apa perkembangan zaman yang beda nah itu kenapa seorang guru harus selalu memperbaiki kapasitas keilmuannya bukan berarti guru tidak belajar loh ya salah besar kalau dikatakan guru tidak belajar justru seorang guru sebelum mengajar dia harus belajar karena apa yang harus disampaikan adalah sesuatu yang betul-betul bermanfaat untuk murid dan masa depannya itu kenapa memperbaiki diri secara kualitas untuk memperbaiki SDM itu sangat penting dan perlu diketahui indeks manusia kualitas Indonesia ini sudah semakin bagus itu kenapa seorang guru harus tetap belajar seorang guru harus bisa menyesuaikan perkembangan zaman dan menyesuaikan dengan generasi yang dihadapi kalau Anda berada di generasi gen Z jangan coba-coba mengambil sistem generasi milenial sudah lewat itu kenapa apa yang dikatakan Nabi urusan dunia metode dalam belajar mengajar harus dikembangkan dengan kreativitas motivasi prinsipnya belajar belajar dan terus belajar karena guru kan jangan stuck harus meningkatkan diri belajar terus belajar satu prinsip lagi mengurid kita jangan sampai lebih pandai daripada gurunya itu kenapa fungsi belajar disitu nah yang kedua tadi apa boleh dipakai micnya guru yang bagaimana boleh sambil turun Ustaz nah biar bisa guru yang bagaimana dalam agama Islam yang memiliki kedudukan yang tinggi dihadapan Allah dihadapan Allah boleh sambil turun Ustaz sambil turun ya ya laik turun gak apa-apa kayak eskalator jadi ya guru yang bagaimana yang memiliki keberkahan di dalam Islam dalam mencerdaskan kehidupan yang pertama yang pertama Nabi berkata seorang guru yang baik adalah guru yang memperhatikan hatinya demi Allah kita diajarkan untuk tazkiyatun nufus selalu mencuci hati kenapa segala konteks kehidupan ini kalau dilakukan dengan hati maka insya Allah akan baik-baik saja jangan pernah bertanya ngundang Ustaz Rizal itu berapa ya halo demi Allah Ustaz selama saya menjadi pencerama saya tidak pernah menghitung amplopnya kenapa saya tidak pernah menghitung amplopnya sebab yang dihitung tahu aja canda yang pertama begitu artinya apa jangan pernah menjadi guru mengharap profit atau keuntungan demi Allah ini sudah salah hati salah niat kalau ada seorang Ustaz atau guru yang sudah diharapkan adalah angka di atas kertas matematika dengan angka yang sudah jelas demi Allah tidak tersampaikan hakikat dari mengajarnya maka pertama yang mesti dilakukan adalah tazkiyatun nufus guru yang selalu menjaga hatinya untuk terbebas dari penyakit hati yang kedua adalah akhlak yang harus dilakukan baik masya Allah terima kasih Ustaz Rizal Muhammad yang telah memberikan jawaban yang sangat luar biasa sekali terima kasih